Beginilah kondisi kedua korban yang mengalami luka akibat diserang babi hutan, yakni Juman dan Zulfatul Karimah, warga desa Windusari, kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Karena kondisi luka yang cukup parah, kedua korban tersebut dirujuk ke RSUD Merah Putih, Kabupaten Magelang, setelah mendapatkan perawatan darurat di puskesmas Windusari. Sedangkan korban lainnya, yakni Asima, hanya menjalani rawat jalan. Menurut salah satu korban, Juman, pada saat sedang mencari rumput tidak jauh dari permukiman, tiba-tiba datang seekor babi hutan dan langsung menyerangnya. Meski sempat berlari menyelamatkan diri, namun babi hutan tersebut tetap mengejarnya hingga melukai tangan serta kepalanya. Saya itu baru merumput itu, dia itu datang, datang langsung menyerang saya. Dia itu babi hutannya itu? Iya, menyerang saya lari naik ke atas, dia mengikut ke atas langsung. Itu di area mana itu, Pak? Di sawah atau di kampung itu? Di sawah, di bawah kapan rumah itu, dekat rumah. Terus langsung, apa, saya ini, mulutnya saya pegangi begini, langsung yang sini yang rusak, saya ucap, dipakai arit tuh, terus saja sampai sobek-sobek. Saya duleng sini, pelanat arit. Saya kan tidur begini, langsung kayak sejak, kontal itu sudah biar lari, itu sekitar 4 jam. Warga yang mengetahui kejadian tersebut berupaya untuk menangkap babi hutan tersebut secara bersama-sama. Kejadian babi hutan turun ke permukiman dan menyerang warga ini merupakan kejadian yang pertama kalinya. Agung Bayu Haji, Kompas TV, Magelang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!